Mudah-mudahan lancar lah Ya hamil lah Gak mau selamanya juga sih di kapal Untuk di kapal Halo semua, ketemu lagi sama gue Bagan Dan hari ini gue bareng sama mas Robi Mas ceritain mas, namanya siapa Terus dari mana, kerjanya apa Kalau nama Alhamdulillah dikasih nama Robi Maulana oleh orang tua Terus Kelahiran, kota kelahiran dari Sukabumi Semua keluarga dari Sukabumi juga Turun-turun dari Sukabumi, warga asli Sukabumi Sampai sekarang masih di Sukabumi Terus untuk pekerjaannya Mungkin saya sebagai baker ya Kalau baker itu kan Dari namanya juga Udah kelihatan baker Bikin kue gitu ya Roti kue Itu roti kue Maksudnya kayak pastry gitu Kalau pastry kan Lebih ke kue Produk pastry Kalau baker Untuk roti-rotinya Semua jenis roti Roti tawar Roti tawar kita buat sendiri juga gitu Oh iya Oke Saya yang bikin Keren beli Enggak Roti tawar kita semua disini beli Eh sorry Bikin Bikin sendiri ya Itu Situ Kapan Pertama kali kerja di kapal Ini kontrak pertama atau Kalau untuk kerja di kapal Mulainya dari tahun 2010 2010 10 tahun dong Iya Sampai sekarang udah 10 tahun Lumayan lah Lumayan lama Tapi pindah-pindah Nah Pindah-pindah kapal maksudnya Enggak di satu kapal Enggak Maksudnya Pindah-pindah kapal Atau pindah-pindah perusahaan Kalau untuk perusahaan kapal Masih sama Sama-sama perusahaan yang sama ini Selama 10 tahun itu Masih sama perusahaan ini Itu pertama kali masuk Kerjanya jadi apa sih Kalau dulu Dari bawah dulu Emang dari bawah gitu Dari Asistan Baker Naik lagi Asistan Terus Komit 3 Oke Komit 3, Komit 2, Komit 1 gitu Sekarang? Sekarang udah Demi Chef Demi Chef itu Demi Chef Kalau di itu Kayak apa ya Asistan Supervisor Ah Oke Oke Asisten kepala Kalau di Di fotografer Asisten Manager gitu ya Oke Jadi punya anak buah juga nih Punya anak buah itu Komit 3, Komit 2, Komit 1 itu anak buahnya Oke Itu sama kerjanya tapi Masnya cuma ngatur-ngatur doang Ngatur Ini harus bikin ini sekarang Ngatur-ngatur juga gitu kan Terus kalau ada Apa-apa gitu Ininya ke saya gitu Dulu ngelamarnya di mana? Dulu ngelamarnya Di Jakarta Lewat ini juga Lewat Agensinya sama Maksudnya saya Sama Apa? Kan dulu kan 2010 itu Kalau nggak salah Mulai dibuka untuk kru Indonesia gitu Perusahaan ini Jadi di Baca juga di koran Di surat kabar Kita ada Loongan Menulai dibuka Buat loongan ini Buat loongan ini Jadi nah coba-cobalah Itu Pertama masuk tadi apa? Asisten Pertama kali masuk itu asisten Posisi Ya paling bawah lah Kalau dibilang Ya pertama kali Bener-bener masuk Kayak gali steward gitu ya Nah itu Pas asisten cook gitu Kerjanya ngapain aja? Kalau asisten Asisten Backer Asisten cook Tugasnya itu apa? Ngasis Asis gitu Jadi keperan buat Misalkan Nyiapin apa? Nyiapin Nyiapin Peralatan Nyiapin bahan Sistem kerjanya Jadi itu sistem kerjanya Maksudnya itu gini Jamnya sama nggak gitu? Jam 8 mulai Jam 8 selesai gitu Sama semua Kalau disini ya Nggak beda? Nggak beda Kalau yang masuk malam Dari jam 8 malam Ke 8 pagi Malam juga ada Kan 24 jam Kalau di bakery Bakery pastri 24 jam Kalau yang pagi Dari 8 pagi Ke 8 malam Jadi terus 24 jam Emang non-stop Jadi ada shift-shift juga ya Ada shift-nya juga Kirain kalau bakery itu Pagi doang Nggak lah Kalau paling nyiapin Buat bahannya Nyiapin bahan Buat pagi Sekaligus Buat ini juga Breakfast juga kan Kayak danis Kroosan gitu Nah itu kalau Sehari Nggak habis nih Dibuang Ada yang sebagian Dibuang Ada yang Di simpen Yang masuk Di simpen Di simpen gitu Jadi daur ulang lagi Gak Gak semua Dibuang gitu Kalau memang Untuk dibuang Ya dibuang Yang bisa di recycle Lagi bisa di recycle Maksudnya di recycle Duh kayak plastik aja di recycle Maksudnya dibuang produk lain gitu Kayak bread pudding gitu kan Oh bener Bener Tinggal ditambahin susu 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 cair Dipanggang lagi Bisa dimakan lagi gitu sih Nah dulu waktu ngelamar di Masa saya Dari Sukabung itu datang Langsung Langsung datang ke Jakarta Busek Kan dulu Ini apa Emang langsung Walk in interview gitu Langsung Masih sih sampai sekarang Sekarang Jadi langsung interview Langsung interview Terus Nunggu lagi Nunggu lagi Lupa lagi Udah 10 tahun Itu Apa namanya Kan Pas ngelamar itu Sebelumnya Kerjanya Udah Emang di Bakery Emang Emang udah Dari dulu ya Dari dulu suka Suka roti gitu Roti Kue gitu Emang Emang udah niatnya gitu Udah Udah dari awal Emang rencananya Mau jadi baker gitu Dari lulus Ini juga gitu Lulus Kuliah Perhotelan dia 3 Kuliahnya Nah terus Itu Kira-kira Kalau mau jadi Baker gitu Gak punya Kuliah pro hotelan Bisa gak Bisa juga Bisa Yang penting pengalaman Pengalaman Biasanya kan Apa sih Belajar dari pengalaman Gitu kan Semua Proses gitu Bener sih Tapi setahu Saya sih Kalau Pengalaman Itu malah Lebih bagus Daripada belajar Iya bener Karena pengalaman Ngajarin kita langsung Gitu kan Sama praktek Biasanya itu Lebih 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 bagus Lebih Lebih cepat Lebih cepat Di kerjaan Nah sistemnya Sistem Naik jabatannya Gimana Naik jabatannya Ini apa Gampang gak Gitu Gampang-gampang Susah Tergantung Hoki Tergantung Hoki juga Tergantung Kualitas kerja Juga Iya sih Semuanya Begitulah Bah gak gitu Bahasa Inggris Gimana Penting gak Bahasa Inggris Kalau untuk Bahasa Inggris Gimana ya Yang penting Tidak ada Miskomunikasi aja Mungkin ya Sama bos Bos nyuruh apa Harus sesuai Kita hanya ngerti Walaupun Bahasa Inggrisnya Belepotan Dikit Paling gak Kita disuruh Bikin roti Kita gak bikin tempe Gitu 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 Gak jauh beda Gak jauh Melenceng Gitu kan Karena Bahasa Indonesia Dari banyak Negara Apalagi kan Pressure-nya Juga kan Aduh Yang disuka Dari Kerjaan ini Itu apa Yang disuka Mungkin Kayak Apa ya Keliling dunianya Itu Bener Travellingnya Itu Gratis Dikasih duit Dikasih Akomodasi Cuman Capek gak sih Kerjanya Capeknya Dibanding Di darat Gitu Kalau capek Emang Bener-bener Capek Gitu Memang Menguras Tenaga Kerjanya Berapa lama Apanya Kerjanya 12 jam 12 jam Gak ganti 12 jam Bener-bener 12 jam Istirahat Sejam Paling Istirahat Sejam Pusat Mulai Jam berapa Kalau pagi Pagi Mulai Jam 8 8 pagi Terus Istirahat Makan Siang Dari Jam 11 11 Sampai 12 Kadang Jam 12 Tergantung Juga Kan Emang Emang Lebih berat Lebih Bener-bener Gitu Ngeras Tenaga Tapi Kalau Dibawa Enjoy Bawa Engang Kadang Ada Orang Yang Ngomong Kontrak Pertama Berat Udah Berat Pengen Pulang Bawa Kalau Itu Tergantung Individu Nya Itu Tadi Kalau Dibawa Enjoy Sesuai Minat Dibawa Enjoy Jadi Enak Jadi Kerjanya Juga Jadi Tidak Berat Tips Buat Buat Lu Semua Tips Kalau Misalkan Melamar Kerja Di Kapol Pesiar Itu Mendingan Yang Emang Benar-benar Lu Suka Minat Emang Benar-benar Minat Karena Kalau Dipaksain Dipaksain Juga Tidak Bakal Lama Jatohnya Dulu Juga Ada Angkatan Pas Kontrak Pertama Emang Mungkin Enggak 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 Sesuai Dengan Hatinya Jadi Bawahnya Murung Komplek Ujung-ujungnya Kontrak Enggak Habis Tengah Jalan Terus Pulang Lata-lata Cuma Sebulan Dua Bulan Apalagi Bule-bule Emang Bule-bule Bule-bule Kalau Kalau Gue Bandingin Di Orang Indonesia Kalau Sudah Kerja Benar-benar Serius Carang Yang Namanya Udah Dateng Sebulan Dua Bulan Terus Bosen Gitu Gak Ada Dan Duitnya Lebih Bagus Disini Daripada Dirumah Pastinya Lebih Jauh Kerja Istilahnya Sebanding Dengan Jam kerja Benar Jadi Kerjaannya Capek Cuman Duitnya Enak Kepikiran Enggak Buat Bisnis Kalau Untuk Bisnis Emang Udah Udah Dikit Dikit Bukan Udah Jalan Udah Mulai Nyimpen Nabung Nabung Bukan Bikin Bakery Sendiri Di rumah Cafe Mudah Mudah Lancar Amin Tidak Selamanya Dan Orang Biasanya Udah Dapat Lece Dapat 1000 2000 Dollar Sebulan Terus Tiba Tiba Dapat Cuman 200 Dollar Stres Juga Kepikiran Juga Kebutuhan Cicilannya Udah Mulai Banyak Terus Itu Pas Ngelamar Itu Berapa Lama Nunggu Sampai Naik Kapal Kalau Untuk Naik Kapal Dokumennya Juga Banyak Terus Sengkap Butuhnya Apa Dokumen Kalau Dulu Pas 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 Simen Book Simen Book Pelawat Terus BST 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 Terus Kalau Sertifikat Buat Chef Gitu Enggak Enggak Ada Enggak Yang penting Kalau Dulu Saya Ini Dari Perentelan Itu Aja Dipakai Yang Penting D1 Bisa D1 Bisa Bisa Juga D1 Tapi Saya Suka Ada Pelatihan Lagi Dari Pemusahaan Ada Training Lagi Tapi Enggak Sampai Habis Kayak Orang Orang Sampai 40 Juta Itu Kan Ada Yang Ngomong Gitu Itu Mungkin Gimana Kan Ada Agensi Sampai 40 Juta 30 Juta Enggak Enggak Emang Sih Buat Modal Bikin Ini Aja Dokumen Tadi Kayak Onkos Gitu Ya Onkos Juga Apalagi Jauh Onkos Susah Kayak BST 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 Bustu Nkos Karena Bikin BST Seminggu 8 Harian Jadi Emang Enggak Mau Kita Nyari Tempat Buat Tinggal Apalagi Tinggal Di Kampung Keluarga Di Kampung Keluarga Di Jakarta Apalagi Agensi Cuma Di Jakarta Doang Rata Rata Di Jakarta Rata Rata Paling Agensi Dadakan Soalnya Kemarin Gue ngomong Masih Yuda Yuda Dia bilang Dia ngelamarnya Di Jogja Jadi Maksa saya Dateng ke Jogja Buat Interview Lagi Seminar Mungkin Ada Begitu Juga Cuma Jangan Dateng Ke Agensi Yang Enggak Dipercaya Biasa Ada Agensi Yang Minta Dokumen Semua Diselesai Bikin Sama Dia Terus Tiba 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 Dikir Itu Emang Udah Kelihatan Penipuan Biasanya Modal Pertama Buat Dokumen Buat Diri Kita Sendiri Maspor Emang Kita Yang Megang Istilah Buat Modal Itu Aja Kalau Udah Keterima Udah Fix Pesawat Udah Ditanggung Tergantung Kapal Ada Kapal Yang Tiket Pertama Kita Yang Bayar Kalau Enggak Salah Karibian Apa Mana Itu Lupa Kapalnya Cuma Yang Jelas Untuk Pertama Kali Berangkat Ongkos Pesawat Kita Yang Bayar Tapi Dirembes Enggak Enggak Ongkos Pas Pertama Ilang Tapi Nanti Kalau Pas Pulang Dibayarin Terus Kontrak Kedua Udah Dibayarin Lagi Jadi Kontrak Awal Kita Bayar Sendiri Berarti Kalau Dari Amerika Ya Makanya Itu Biasanya Yang Mahal Begitu Soalnya Ada Juga Di Masa Yang Yang Nanya Temen Kan Itu Bisa Anggabisinya Berapa Ada Juga Anggabisinya Sampai 20 juta 30 juta Cuma Karena Tiketnya Bukan Karena Buat Bayar Si Agensi Dokumen Gitu Emang Kapal Pesiaran Itu Enggak Ngasih Duit Buat Tiketnya Karena Dia Enggak Mau Kalau Kita Kerja Baru Sebulan Terus Minta Pulang Itu Yang Dipakai Jaminan Tapi Kalau Kontrak Selesai Duit Enggak Dipulangin Oh Iya Ada Yang Gitu Cuman Kalau Ya Enggak Semua Kapal Seperti Gitu Ya Kayak Kapal Kita Ini Kan Enggak Yang Namanya Lumayan Kapal Kita Iya Dijamin Masih Kerja Posisi Udah Beres Kontrak Kapan Kontrak September Berapa Lama 8 Bulan 3 Minggu Itu Rata Rata 9 Bulanan 9 Bulanan Rata 9 Bulanan Kontrak Pertama Dulu Malah Lebih Paren Berapa Hampir 10 Bulan Dulu Hampir 10 Bulan Sekarang Nggak Boleh Sih Iya 9 Bulan Berapa 9 Bulan 3 Minggu Setengah Dulu Pas Pertama Kali Lamar Gaji 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 Berapa Dulu 700 700 Itu Nggak ada Tif Gak ada Kalau Di dapur Gajinya Fix Ada Sampingan 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 Kalau Dulu Pintar Pintar Kita Nyari Kayak Beresin Kamar Bantu Kamar Bisa Bisa Oke Enak Kalau Dulu Tapi Sekarang Nggak Bisa Udah Nggak Boleh Nggak Boleh Nggak Nggak Dikasih Izin Paling Nyukur Rambut Kalau Mau Kalau Ada Kalian Baya 10 Kepala 10 Kalau Motong Bagus Biasanya Rame Mulu Kalau Bisa Mijit Abis Nyukur Mijit Itu Tips Ada Disini Orang Filipina Itu Sekali Sehari Itu Bisa 5 Ape 10 Kepala Sudah 100 Dollar Sehari Gila Kalau Kali 30 Sudah 3000 Itu Dari Nyukur Doang Gila Gue Juga Kaget Itu Buset Dari Nyuk Rambut Doang Bisa Beli Rumah Makanya Banyak Disini Ya Tukar Kita Banyak Mas Sudi Itu Ya Itulah Kalau Misalkan Disini Terus Mikir Gajinya Kecil Ya Samping Juga Bisa Nyari Sampingan Tergantung Kita Banyak Sampingan Maksudnya Memperluas Relasi Banyak Relasi Banyak Ngomong Banyak Ngobrol Punya tips Buat Teman Teman Yang Mau Kerja Di Kapal Tips Mungkin Jangan Gampang Bosen Emang Bosen Manusia Terus Usahain Beres Kontrak Tanpa Masalah Tanpa Hambatan Gitu Kan Gitu Aja Yang penting Bahasa Inggris Bahasa Inggris Ya Bahasa Inggris Kalau Bahasa Inggris Mungkin Kalau Orang Servis Yang Kontak Langsung Dengan Apa Tamu Mungkin Lebih Harus Bagus Diutamakan Tapi Untuk Didapur Yang Penting Lancar Aja Miskomunikasi Itu Waktu Pertama Emang Tes Nya Tes Inggris Gimana Kalau Dulu Ada Marlene Tes Masih Ada Berapa Nilainya Harus Skor Emang 100 Kan Dulu Juga Minimal Minimal Dulu Kalau Di Foto Foto Minimal 85 Mungkin Lebih Rendah Kali Ya Karena Tidak Ngomong Langsung Ke Orang Ketamu Lias Yang Pertama Ngerti Pokoknya Kalau gagal Di interview Berarti Masih Mesti Belajar Bahasa Inggris Biasanya Biasanya Bahasa Inggris Biasanya Baku Banget Yang penting Inilah Lancar Bisa Ngomong Bisa Ngobrol Itu Itu Aja Sih Kalau Bahasa Inggris Pertama Kali Masuk Kendalanya Apa Pertama Kali Masuk Pertama Kali Benar Benar Kerja Di Kapal Pastilah Kaget Gitu Dari Jam kerja Juga Dari Maksudnya Kan Beda Negara Beda Beda Adat Beda 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 Kebiasaan Itu Aja Sih Pas Pengalaman Pertama Kaget Gitu Benar Benar Terus Jauh dari Keluarga Masih Udah Nikah Mudah Alhamdulillah Mudah Berapa Anak Bukan Berapa Istri Anak Udah Tiga Sekarang Anak Udah Tiga Mantap Saya Masih Baru Nih Anak Masih Kecil Kecil Berapa Bulan Hampir Dua Tahun Agustus Ini Dua Tahun Cuman Masalahnya Itu Kalau Kita Kerja Disini Kontrak Bayangin Kontrak 9 Bulan Jauh Dari Keluarga Ketemu Anak Jarang Oh Tapi Kan Udah Jamannya Internet Sekarang Lagi Gampang Gak Kayak Dulu Gitu Dulu Mangelin Telepon Sekarang Video Call Anak Maksudnya Masih Bisa Ngeliat Kita Masih Bisa Ngeliat Anak Gede Gitu Kalau Dulu Kan Susah Jadi Kalau Lu Single Mau Kerja Di Kapal Kesempatan Kesempatan Banget Tapi Saran Si Nabung Karena Kalau Udah Nyampe Ke Kapal Pengeluaran Kita Juga Dollar Gaji Dollar Gede Pengeluaran Juga Gede Meskipun Masa Uangnya Kelantannya Kecil Sekali Keluar Itu Gini Situ Bisa Keluar Jalan Jalan Di Luar Kalau Dulu Mas Mas Malem Bisa Keluar Mas 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 Tergantung Supervisor Kalau Mas Mas Jadi Bisa Rotasi Bisa Gilead Gantian Jadi Kalau Hari Keluar Besok Kerja Full Nah Kalau Di port Itu Sendiri Kerjanya Berapa Lama Sama Sama Tetap Sama Jam Istirahat Nampak Jadi Enggak Berubah Sama Sama Enggak Berubah Tapi Kalau Di port Tamu Pada Turun Jadi Produksi Juga Lebih Lebih Rendah Jadi Slow Enggak Waktu Berlayar Emang Waktu Kalau Sekali Keluar Itu Enggak Kerasa Emang Ya 20 Dollar Habis 20 Dollar 30 Dollar Makan Itu Aja KFC Di Rumah Berapa Paling 50 Rebu Disini 50 Rebu Minum Doang Pak Pak Kepala Doang Emang Kalau Yang Buat Single Emang Gitu Mendingan Ditabung Boleh Keluar Jalan Jalan Refreshing Masalahnya Sekarang Kondisi Begini Kondisi Corona Kita Enggak Tahu Kapan Kapan Kerja Lagi Kalau Syukur Syukur Cepat Cepat Tapi Kalau Bakalan Lama Terus Dipulangin Di rumah Enggak Ada Bisnis Duit Enggak Ada Repot Juga Karena Kita Biasa Di Biasa Gaji Gede Terus Tiba Tiba Pengeluaran Lu Enggak Ada Pusing Juga Mudah-mudahan Inilah Cepat Berlalu Teman Teman Yang Udah Oke Udah Dikasih Tiket Tiba Tiba Dikancel Banyak Banyak Masuk Banyak Yang Masuk Waiting List Mungkin Iya Jadinya Waiting List Karena Enggak Bisa Join Mudah-mudahan Cepat Bela Selain Nah Kalau Misalkan Di Bakery Itu Maksudnya Beda Sama Chef Itu Gimana Beda Sama Chef Kalau Bakery Emang Benar-benar Ngurusin Bisa Jadi Chef Bisa Juga Bisa Jadi Chef Tapi Dia Mesti Pindah Istilahnya Belajar Lagi Kalau Chef Semua Semua Cross Training Kalau Chef Semua Dapur Bagian Departemen Dapur Bakery Butcher Hot Jadi Benar-benar Semuanya Mesti Semuanya Diurusir Kalau Mau Jadi Chef Awalnya Itu Harus Gimana Harus Apa Kalau Jadi Chef Biasanya Dari Chef Langsung Chef Dari Chef Kalau Di Sini Si Dari Chef Naik Lagi Kemana Ya Apa Executive Chef Dari Executive Chef Baru Executive Chef Executive Chef Itu Sibati Kalau Mau Jadi Executive Chef Mesti Dari Bawah Dulu Dari Posisi Bawah Dulu Tadi Posisi Bawah Bawah Sama Di Bakery Sama Gitu Berarti Bakery Bisa Jadi Chef Bisa Cuma Lama Cuma Lama Jadi Istilahnya Pindah Departemen Dari Shop Pindah Fotografi Mesti Tahu Dulu Apa Sistem Ya Bawa Enjoy Saja Sampai Sepuluh Tahun 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 Sudah 10 tahun Apalagi Lihat Gimana Tahan 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 Aja Dibetan Betah Sampai Banyak Teman Teman Ngomong Ah Tidak Enak Kerja Dan Jangan bikin modal, terus pulang ke rumah, bikin bersama sendiri iya, masih gitu, masih single ya? iya, masih single enak, masih single kan tanggungannya diri sendiri karena kita nggak nanggung apa-apa lagi nah, apa lagi nih? bingung nih gue kemarin soalnya ada yang nanya tuh, gimana kalau jadi chef itu susah nggak? paling gitu ya, yang penting B1 minimal ya iya, minimal, biasanya udah training lagi biasanya kalau perusahaan itu kan ada training lagi gitu, training khusus buat perusahaan dia gitu kan dari sistem kerjanya, peradak-peradak apa gitu disana pengenalan perusahaan pengenalan perusahaan gitu gitu aja sih itu untuk kerjanya sendiri gitu kan 12 jam nih iya kan terus gimana ya? nggak, nggak mentok 12 jam sih tergantung kitanya juga kalau bisa ngatur kerjaan gitu jadi kalau selesai langsung, selesai duluan masih bisa pulang kelar cepet gitu bisa nggak, kita bisa ngatur kerjaan kita nih mengapa? mengkoordinasi, mengorganisasi kerjaan kita bisa itu 10 jam tuh bisa bisa kelar cepet lah gitu bisa kelar cepet itu ngapain aja sih? ngapain aja kerjanya? ngapain aja? gimana ya? ya bikin roti gitu dari pertama dari pertama prosesnya, bahannya ditimbang process terus di apa pembuatan adonan gitu kan pembentukan itu bakar sampai di sampai di sampai di sampai di ketamu kan terus yang nge-hias itu mie hias itu juga bisa tuh pastry biasanya tuh hmmm kalau bakery mungkin lebih inilah lebih lebih semplah daripada pastry kalau pastry kan bisa menghias dekorasi juga kan lebih lebih ini apa? lebih ribet gitu istilahnya ini abis dari sini apa posisinya? dari mana demi? demi chef demi chef ke chef de party chef de party chef de party itu ngapain? chef de party itu tadi kayak supervisor gitu ngatur apa? yang pokoknya yang ngasih tugas kok ngasih tugas kontrol nah situ tapi ada kerjanya sendiri maksudnya bikin kue ada kerjanya juga ada kerjanya juga kirain cuma menjadi supervisor doang kalau di waiter kan supervisor ya kerjanya ngatin doang gaji gede ngatin doang di petangan cuman ya gitu kalau ada masalah ya kena kasus juga dianya iya sih memang ada 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 posisi ada plus minusnya ada tanggung jawabnya juga gitu kan tiap posisi gitu itu sekamar berapa orang mas? sekamar di kabin? oh dua dua orang dua orang tergantung juga kalau dapet untuk tiga empat orang gitu kan iya makanya kan ada empat orang juga tapi biasanya kalau empat orang itu ininya bathroomnya sendiri sendiri enggak 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 nyata gitu kalau berduanya nyatu sama tetangga gitu? iya kalau berduanya kan dua kabin dua kabin tengah-tengahnya jadi kalau ada yang mandi susah ya? iya gimana itu? kalau misalkan rebutan juga tuh kalau satu empat orangnya itu apa? satu sip gitu sama sekarang suka rebutan juga tuh duluan dulu bisa enggak mandi lu hahaha ini apa? tergantung apa? pengertiannya juga gitu kan iya enggak enggak lama paling lama berapa sih? tapi sempat sih sempat ngeliat itu masuk ke kamar pas masuk bisa masuk ke kamar sebelah lah gimana ini dalam hati gue iya jadi ini apa? tengah-tengahnya itu apa? bathroom gitu jadi memang bisa masuk tapi kan bisa dikunci juga dikunci juga di dalam nah kalau misalkan situ kunci dari dalam orang sebelah nggak bisa masuk padahal nggak ada orang gimana? kan digedot juga kan digedot juga kan ditelepon gitu anjir itu sih emang suka dukanya lah anggap saja suka duka pengalaman iya jadi pengalamannya berkesan juga gitu pas lagi lucu-lucuannya gitu biasanya di satu kamar itu sering sama orang indonesianya apa? sama orang lain? sering sama orang lain sih lebih sering sama negara lain negara lain tapi kalau emang kalau mau pindah kamar emang bisa gitu sesama sama orang kita kita tinggal nge-request aja gitu kalau nggak salah seminggu prosesnya ah oke pasti dipindah gitu iya pasti pindah gitu jadi bisa nge-request kamar juga gitu mau tinggal sama siapa gitu mau tinggal sama siapa sama siapa gitu kan dibawa fleksibel ajalah jangan dibagiin ini iya dibikin ribet jangan dibikin stress lah iya itu kerjaan emang gajinya dibanding sama yang lain sih nggak gitu gede ya karena nggak ada tips kalau diakomodasi kan gaji kecil cuma masih ada sampingan masih ada tips juga dari orang gitu kan kalau kayak di gali gini kan di dapur gini gajinya bukan dari penumpang gitu bukan dari tamu gitu emang dari perusahaan langsung gitu jadi kalau tamu dikit juga nggak ngaruh nggak ngaruh nggak ngaruh nggak turun naik gitu gajinya istilahnya tetap gitu sebulan pasti dapat segitu ih kerja 12 jam 10 jam minimal kalau malem kerjanya dari jam 8 jam 8 juga gitu jam 8 pernah dulu masuk malem itu jam 8 lebih capek apa nggak nggak sih nggak lebih capek emang lebih nyantai nyantai dalam artian nggak ada supervisor gitu kan jadi nggak tertekan ya nggak ada pressure pernah tuh dari jam 8 beres jam berapa ya jam 12 ntar kerja lagi jam 3 emang lebih ini lebih nyantai gitu kalau malem lanjut lagi jam 3 sampai jam 7 meskipun bikin roti doang stres juga ya iya mungkin yang bikin stres ini apa ya kuantitinya gitu banyak enggak sekali bikin berapa sekali bikin mungkin ada 3 ribu 3 ribu buset penumpangannya cuma berapa 3 ribu iya 3 ribu kan beberapa jenis gitu oh maksudnya 3 ribu itu total gitu ya tetap misalnya kan gope 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 500 500 dan yang ngerjain berapa orang 3 3 orang 3 ribu 1 orang 1 ribu ya abis kayak gitu lah nggak jawab tapi lama juga kan nunggunya gitu kan nunggu kan panas lagi panas iya sih emang didapur kalau didapur emang panas gitu pengaruh oven pengaruh iya pompor orang-orang jadi emosi kan panas nggak jadi-jadi tekanan juga dari atasan iya sering makanya tuh orang waiter sama orang kan di lain gitu kan ini waiter ini apa cook gitu kan kalau nggak ada ini sering-sering class gitu sering iya lah karena si waiternya juga dibutuh buru-buru ini kan terus cooknya juga panas gitu kan panas udah emosi emosi gitu kadang suka ah tapi lah dibawa enjoy aja lah gila iya balik lagi ke orangnya gimana cara bawa kalem aja iya cuman ya yang namanya kerjaan apalagi kalau atasannya itu dari luat bule gitu ya bule nggak senegara biasanya emang adat istiadanya pun beda gitu dari itali itu itali mereka ngotot gitu kan kalau ngomong biasanya Rumania tuh cerewet cerewet terus ya cuman ya emang si hati ya emang bataknya gitu gitu emang jangan diambil hati bukan emang bukan orangnya gitu emang orangnya emang enak sebenarnya cuman cara ngomongnya ibaratnya ceplon 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 kalau udah marah gitu ngomel tapi emang emang udah keluar kerja mah udah kerja udah gitu beres nggak ada ini lagi nggak maksudnya nggak nggak dibawa baper ya nggak dibawa perasaan nggak dibawa panjang gitu cuma-cuma seitu aja gitu pas saat itu aja gitu enaknya gitu aja sih enaknya sistem gajinya bulanan bulanan kan kalau di waiter kan per cruise per cruise berarti sama kita gajinya bulanan 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 sama sih kita sebenarnya kerjanya gajinya juga nggak beda jauh fotografer mah ini cuman bedanya ya kalau fotografer nyantai oh sama nggak beda jauh maksudnya bulanan gitu bulanan iya kita nggak ada tips juga revenue dari ini nggak pejualan ada ada komisi cuma nggak gede dibanding dibanding waiter jualan ini juga kan kamera jualan kamera cuman kan bukan punya kitab jualan buat perusahaan ya kan jadi mau jual seberapa banyak juga nggak dapet apa-apaan akhir-akhir dapet komisi komisi ada cuman nggak berasa ya lumayan lah bisa beli mie lah hahaha bisa buat luar mie goreng iya bisa buat beli mie goreng lah hahaha itu 10 tahun kerja udah kemana aja mas? dulu kemana aja? keliling dunia udah? keliling dunia udah Eropa Mediterranean udah banyak lah ke ini juga udah tuh ke Antartic Peninsula wajiii mantep tuh Antartika aku nggak pernah hahaha jadi apa kebawah gitu kebawah terus lanjut lagi ke atas ke ke Peru ke mana tuh Amerika Selatan Amerika Tengah puseh Antartika impian banget tuh udah nggak boleh sih udah nggak boleh emang sekarang sih nggak boleh masuk katanya iiii beruntung banget beruntung terus ke Alaska juga Alaskam udah Alaskam udah sering udah sering karena emang sumber uang Alaskam sumbernya cuman Antartika tuh Antartip Peninsula sama ya kayak itu ya sama kayak Alaska liat apa tuh liat iceberg iiii sama lah ya ada jatuh cuman bedanya di bawah Alaskam kan diatas kan terus ada ini banyak penguin lagi iiii cile 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 oh asik terus keliling dunia ya yang belum mana ya selama seminggu gitu bisa keluar berapa kali selama seminggu kalau ini tiga kali kalau atasan ngasih izin atasan yang enak gitu ya atasan yang enak atasannya siapa sih siapa itu supervisor tadi kepala bagian kepala bagian kepala bagian gitu gampang kok kalau mau ini mau apa mau izin gitu tinggal ngomong aja sih ngomong ngomong tadi kasih izin tadi kasih gantian asal gak setiap hari aja iya gak setiap hari seminggu tiga kali lah bisa seminggu tiga kali bisa nah nih caranya gimana dari awal kali ngelamar gitu jadi ngelamar kan terus bikin dokumen bikin dokumen bikin dokumen pokoknya ngelamar keterima terus bikin dokumen terus dikasih tiket langsung ke kapal gitu udah gak ada syarat apa-apa lagi gak ada yang penting dokumen aja tuh yang penting dokumen lengkap ya dokumen kayak medikal juga kan biasa kalau kayak pengalaman butuh banget gak sih pengalaman biasanya berapa tahun gitu gak gak lama juga sih kalau pengalaman paling yang penting apa aja langsung aja ngelamar kayaknya sekarang pengalaman gak ini gak terlalu gitu ya itu tadi itu tadi kan nah sama perusahaan pasti gini lagi di training lagi itu kan yang penting tau lah ya dikit-dikit lah operasional gitu kan kalau pengalaman mungkin 6 bulan juga cukup 6 bulan cukup kalau enggak kan biasanya kalau di perhotelan gitu kan ada apa tuh job training tuh itu juga bisa dipakai kayaknya oke sertifikat job training gitu iya jadi bisa lah ya kuliah di LPK gitu ambil D1, D3 bisa D1, D3 bisa kita juga kan sama perusahaan di ini lagi di training disuruh lagi yang penting itu sih kalau ada minta uang apalah yang ingin apa itu mending jangan gitu oh jangan biasanya kalau agent yang bagus gitu minta uang buat dokumen tapi dokumennya juga balik lagi ke kita ke kita sendiri gitu sama kita dipegang gitu soalnya baru tadi siang nih saya dengar ada yang ngelamar ya kan terus habis ngelamar langsung disuruh bikin dokumen jadi sebelum sebelum diterima udah harus bikin dokumen dulu tuh hati-hati tuh yang begitu tuh jadi bikin dokumen ya kan dokumennya bikin sama si ini agensi ya kan sama agency ini nah dokumen udah selesai terus dia ngomong ya udah sekarang waktunya interview sama pusat oh gitu ya udah nih si anak disuruh ke Jakarta ya kan pas ke Jakarta di sama agensi di Jakarta yang dibilang agensi pusat dibilang oh sorry nggak lulus kan ngeselin iya iya tapi kan dokumennya dipegang gitu dokumen dipegang tapi kan bisa jadi lebih mahal kan prosesnya hmm ya kan kita punya dokumen emang ya kan tapi kan kita di PHP oke kita dijanjiin doang dikasih harapan palsu ya kalau kejadian kayak gitu ya udah melambat langsung cari agensi lain cari agensi lagi cuman ya maksudnya hati-hati gitu oh hati-hati sih emang hati-hati kan tetep aja kita ngarpin gimana gitu timbulnya kan agensi yang bener-bener bagus jadi keliatan jelek dia jadi curhat sama orang-orang agensi nggak nih nggak bener nih gitu kan jadi kan kayak semua udah ngabisin puluhan juta nggak naik itu ada yang gitu juga kasian ada tips nggak buat orang-orang yang mau ngelamar kerja gitu yang mau jadi chef yang mau jadi chef kerja keras mungkin ya kerja keras nggak bakalan mengkhianati hasil gitu kan ya bener sih kerja keras ketekunan itu pokoknya itulah ya bahasa Inggris nggak perlu bagus nggak perlu bagus kalau untuk di dapur gitu yang penting ngerti yang penting ngerti nggak perlu bagus terus kerja keras dan sabar sabar orang Indonesia orang suka bumi banget lah pokoknya harus lulus dada banyaknya lulus dada jangan diambil hati lah jangan tapi jangan dada orang dada sendiri jangan diambil hati lah kalau gimana gimana gitu memang udah wataknya gitu boleh-boleh kayak gitu kalau udah ngomel gitu tapi udah udah itu ya udah gitu lewat lagi ya udah kayaknya gitu dulu deh gue bingung ngomong apa lagi mau nanyanya gitu karena emang kemarin cuma ada yang ngomong itu dong interview orang dapur gitu ya udah kayaknya diinterviewkan paling nggak kan tau pengalamannya gimana iya kerjanya berapa lama kan gaji awal berapa juga kita udah tau kan kalau gaji awal memang mungkin beda perusahaan beda ini beda gaji beda gaji cuman ya ya nggak beda jauh lah sekitar segitulah 600-800 lah awal-awal 800-900 lah 600-900 lah itu tergantung posisinya juga kan kalau itu paling bawah gitu misalnya permulaan posisi permulaan cuman ya kalau kalau gue bilang nih gaji mah kedua lah gitu yang penting kerja dulu di sini gitu karena sampai sini juga masih bisa naik jabatan atau nggak bisa pindah kerjaan kan iya jadi yang penting coba dulu iya kalau nggak puas bisa nyari lagi ya udah kayaknya gitu dulu interview gue sama Mas Akang Robi Akang Robi Akang Robi nanti kalau misalkan gue ada kesempatan buat ngobrol lagi gue coba dan sekarang segitu dulu kalau kalian ada pertanyaan buat gue atau nggak buat Akang Robi bisa tulis komen di bawah nanti gue sampein dan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa kalian like subscribe terus share juga ke temen-temen biar yang lain tau gitu kalau mau jadi chef gimana susahnya dan gue Bagan dan Akang Robi undur diri dulu ciao bye bye ciao thank you wangatimus bye bye